Pemirsa pandemi COVID-19 ternyata membuat warga enggan untuk mendonorkan darahnya ke PMI Kota Bandung. Hal tersebut terlihat dari kosongnya persediaan darah di PMI Kota Bandung sejak awal pandemi COVID-19. Tak hanya itu persediaan plasma konsep valen di PMI Kota Bandung pun kosong, hingga ada lebih dari 400 permintaan yang mengantri. Selama masa pandemi COVID-19, PMI Kota Bandung mengalami kekosongan persediaan darah. Menurut Kasubag, TI dan Humas UTD PMI Kota Bandung Budi Wandina, Rabu 30 Juni 2021, hanya darah golongan O yang tersedia setidaknya 300 labu sel darah merah. Kekosongan tersebut pun terlihat dari 8 kursi pendonor darah yang hanya terisi 1 orang. Masyarakat pun diharapkan untuk tidak takut mendonorkan darahnya, karena protokol kesehatan diterapkan secara ketat di PMI, sehingga keamanan pendonor pun terjamin. Kepada masyarakat mungkin diharapkan kesadarannya untuk membantu bersama. Kami di latar pandemi ini, di mana kebutuhan darah itu tetap, namun pendonor berkurang drastis, karena kan kondisi yang seperti ini. Dijamin aman ya Pak, karena lagi COVID-19 mungkin ya Pak? Donor siaman, insya Allah, insya Allah kita menerapkan protokol kesehatan, jadi awal antian sampai kekosongan di barang, kita melaksanakan protokol kesehatan. Tak hanya darah, kekosongan pun terjadi pada persediaan plasma darah konvalensan. Budi menyatakan selasa 29 Juni 2021, setidaknya 458 pasien yang mengantri untuk mendapatkan plasma konvalensan. Budi menambahkan donor plasma konvalensan sulit didapatkan, karena tidak semua penyitas atau orang yang pernah terinfeksi virus corona yang bisa mendonor. Selain itu ada pula pendonor yang ketakutan saat mendonor, sehingga hanya didapatkan sedikit plasma konvalensan. Stok komalensan kosongnya, jadi semua goleman kosong, sampai hari kemarin aja antian sudah sampai 468 pasien, di mana satu pasien berserata permintaan 2-3 tantong labu. Banyaknya kasus COVID-19 di Jawa Barat, Kota Bandung khususnya, membuat permintaan plasma konvalensan meningkat. Namun kurangnya pendonor membuat PMI Kota Bandung kewalahan melayani permintaan para pasien. PMI Kota Bandung pun berupaya mengatasinya dengan membuka layanan donor darah maupun plasma konvalensan sejak awal pandemi COVID-19.